Intro Berbagai persoalan tentang negeri membuat para mahasiswa gelisah. Mau dibawa ke manakah negeri ini berlabuh? Jika kuasa hanya sekedar jabatan, maka tak akan ada lagi goresan-goresan perjuangan. Kepemimpinan menjadi hal yang kering berlalu tanpa jejak-jejak penting. Untuk kalian yang rindu akan kemenangan, persembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Oke, pemirsa Yubitok kembali hadir kali ini bersama saya Tasya Istrika. Di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir dua orang mahasiswa Universitas Brawijaya yang kini menjadi calon presiden eksekutif mahasiswa periode 2014-2015. Reza Di Pratama dan Muhammad Syahril Mubarak. Oke, selamat siang mas. Mas, gimana nih kok tegang? Oke, buat kalian para calon kandidat presiden eksekutif mahasiswa 2014-2015, apa sih tiga kata yang menjadi ciri khas kalian ketika orang lain bertanya, siapakah si Syahril Mubarak itu? Luwes. Luwes? Oke. Welcome. Welcome. Dan juga gaul. Gaul, asik. Luwes, welcome dan gaul. Sedangkan untuk mas Reza Di Pratama, tiga kata yang bakal menjadi ciri khas anda itu apa? Totalitas, ramah, murah senyum. Murah senyum, oke. Jadi punya karakter yang berbeda ya antara kedua kandidat calon presiden ini. Baik, bisa diceritakan sedikit ga sih cerita apa yang mendasari kalian ingin mencalonkan diri sebagai calon presiden eksekutif mahasiswa? Mungkin dari mas Syahril bisa bercerita sedikit? Kalau saya sendiri memang punya motivasi menjadi presiden Brawijaya untuk 2015 atau eksekutif mahasiswa karena melihat keresahan terhadap beberapa mahasiswa Brawijaya itu sendiri tidak peduli terhadap Brawijaya. Jadi saya ingin menumbuhkan beberapa kejiwaan tentang penumbuhnya kecintaan terhadap Brawijaya itu sendiri. Jadi saya resah dan saya pikir harus saya ubah di sana. Oke, berarti dari sebuah keresahan ingin gimana caranya mengajak mahasiswa untuk lebih cinta terhadap Brawijaya. Oke baik, luar biasa. Kalau dari Mas Rezadi, apa nih yang mendasari Mas Reza untuk mencalonkan diri menjadi presiden? Saya punya motto hidup, jadikan hidup ini bermakna dan bermanfaat. Jadi saya selalu berupaya di setiap langkah saya, di setiap nafas saya dan detik-detik yang saya lalui untuk kemudian bisa menebarkan kebermanfaatan dan kebaikan bagi sesama. Bagi saya yang terpenting bukan masalah jabatannya atau masalah kekuasaannya sama sekali tidak. Tapi bagaimana kemudian ketika saya punya ruang publik yang luas, saya bisa menebarkan kebermanfaatan dan kebaikan lebih luas juga. Nah itulah saya, kenapa kemudian saya maju sebagai calon presiden eksekutif mahasiswa. Oke, jadi rasanya untuk menjadikan wadah ini sumber dari kebermanfaatan bagi orang-orang ya. Sumber dari kebermanfaatan bagi orang-orang ya. Waduh, luar biasa sekali nih. Bisa nggak sih kalian mendapatkan inspirasi atau kekuatan untuk menjadi calon presiden itu tokoh siapa sih yang menginspirasi kalian? Kalau saya bertanya memang Nabi Muhammad SAW, saya pikir sebagai tokoh yang harus dan juga motivasi, motivator yang sangat paling berperan dalam hidup saya. Dan juga karena saya laki-laki, saya pikir ayah saya yang membentuk kepribadian saya hingga sampai akhirnya saya diberi kesempatan oleh teman-teman untuk bisa menjadi capres. Saya pikir ini sudah menjadi titik di mana perjuangan saya yang dari mabba atau dari awal akhirnya bisa menjadi yang terbaik saat ini. Oke, berarti memang dari sosok ayah ya, Dan Muhammad yang menjadi inspirasi dari Syahrir untuk menjalankan diri. Sedangkan untuk dari Mas Reza nih, siapa sih yang menginspirasi Anda untuk menjadi presiden? Saya punya beberapa tokoh idola, kalau kemudian tadi Mas Syahrir, dua saya sebenarnya lebih banyak. Maksudnya saya terinspirasi dari banyak orang. Yang pertama jelas Nabi Muhammad SAW, yang penuh keteladanan, seorang pahlima perang terbaik, juga pemimpin negara terbaik. Sehingga kemudian telah berhasil menebarkan kebermanfaatan yang begitu luas, lewat pengaruh-pengaruhnya. Kemudian yang kedua, saya juga seorang yang sangat kagum dengan profil Sholahuddin Alayyubi. Seorang panglima perang terbaik juga sekaligus pemimpin negara. Bagi saya beliau itu sosok pemuda yang luar biasa, pemberani dan juga punya jiwa kepemimpinan yang tinggi. Sehingga saya terinspirasi banyak dari sana. Kemudian juga saya banyak terinspirasi dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Bagi saya, bapak kooperasi sekaligus proklamator ya. Karena bagi saya beliau itu sosok yang luar biasa, pemimpin, sosok pemimpin yang visioner. Tapi kemudian beliau juga bersahaja begitu. Beliau sangat sederhana dan saya banyak belajar juga dari profil beliau. Dan tentunya kalau saya ya, kalau tadi mungkin Masyaril bapaknya, kalau saya ibu saya begitu. Saya banyak belajar juga dari ibu saya dan ibu saya banyak memberikan inspirasi bagi saya. Oke, berarti kedua calon presiden kita ini mengidolakan salah satunya adalah kedua orang mereka. Kalau Masyaril lebih ke bapak, saya ke ibu ya. Jadi benar adanya bahwa keluarga itu membantu kita untuk menuju langkah kesuksesan dan membentuk karakter jiwa kita ya. Oke, luar biasa sekali. Saya jadi penasaran nih, dalam keseharian kalian itu, kalau di kampus itu apa sih yang kalian lakukan? Kalau saya sendiri memang hobinya pertama olahraga, bermusik, dan juga aktivitas di kampus. Ya, kalau pertama olahraga, alhamdulillah sering kalau ada lomba-lomba futsal, ada juara. Oke. Kalau juga bermusik, alhamdulillah bisa mewakili FAB gitu kan. Bermusik, dia nyaman dari SMA saya selalu ikut pensi bagaimana panggil-panggilan. Ya, dulu emang anak dia gitu kan. Ya, oke. Pas kuliah, ya vakum dulu lah. Ya, dan juga alhamdulillah punya jalan lo sendiri, istilahnya kalau teman-teman bilang aktivis gitu kan. Wah, sekarang saya aktifis nih, bukan anak band lagi kan gitu. Itu yang saya lakukan. Ya, ikut membantu teman-teman di luar, misalnya kesusahan advokasi, ya saya bisa sebantunya. Banyak teman-teman, walaupun saya bukan bagian dari B, teman-teman percaya saya tentang advokasi gitu. Oke. Tapi dengan banyaknya kegiatan gitu, kuliah masih lancar kan ya? Alhamdulillah tinggal skripsi aja. Alhamdulillah tinggal skripsi sama kayak saya berarti. Oke, kalau dari Mas Reza kesibukan nih apa nih? SMA itu di OSIS ya. Sampai jadi ketua OSIS juga. Kemudian semasa kuliah ya karena passion saya di organisasi gitu ya. Akhirnya saya ikut berbagai macam organisasi gitu. Sehingga sejak semester satu jujur gitu. Kehidupan saya nggak pernah lepas dari yang namanya organisasi dan kepanitiaan gitu ya. Jadi ya bahkan kadang-kadang teman-teman sekosan atau sekontrakan itu bingung gitu melihat saya gitu. Yang kalau pulang itu mesti malam. Terus di rumah itu paling kerjanya kalau nggak kerjain tugas, mandi, tidur, makan. Udah itu aja. Selebihnya aktivitas sebanyak di kampus. Selesai kuliah, langsung rapat. Selesai rapat yang satu, rapat yang lain, dan lain sebagainya gitu. Oke, oke. Luar biasa. Berarti menghabiskan waktu di kampus juga ya? Iya, lebih banyak menghabiskan waktu di kampus. Oke, baik. Kalau dengan banyaknya kegiatan seperti itu, arti sukses menurut Reza Adi pertama itu apa sih? Sukses bagi saya ketika target yang kita punya itu tercapai. Dan juga yang lebih penting adalah bagaimana kemudian kita bisa bermanfaat. Bagi saya itu. Itu ya berarti arti sukses, target tercapai dan bermanfaat ya? Iya, bisa bermanfaat. Kalau dari Mas Syahril sendiri, arti sukses buat Mas Syahril itu apa sih? Saya pikir hampir sama-sama Mas Reza. Yang penting bagaimana target kita juga tercapai. Yang penting hidup ini punya makna gitu kan. Oh, hidup cuma sekali gitu kan. Kapan lagi bisa memberikan makna buat sekeliling kita, lingkungan kita. Saya pikir itu bisa membuat hidup kita lebih indah gitu kan. Gak melulu harus punya banyak uang atau mobil gitu kan. Atau seperti apa. Yang penting bagaimana lingkungan kita bisa melihat kita tersenyum gitu kan. Saya pikir indah gitu kan hidup ini. Berarti arti sukses itu ketika bermakna dan membuat lingkungan kita tersenyum ya. Kenapa yang kita lakukan setiap seharian. Oke baiklah, luar biasa selesai. Kalau misalnya nih, dari kepemimpinan. Menurut Mas Syahril sendiri, kepemimpinan itu yang seperti apa sih? Kalau saya melihat itu pemimpin itu adalah pelopor. Pelopor seperti saya memang melihatnya contoh bapak negara kita. Sukarno itu salah satu pemimpin yang sangat saya kagumi. Bagaimana tidak akhirnya Indonesia bisa sampai detik ini. Saya bisa merasakan indahnya bisa hidup di Indonesia. Indahnya bagaimana bisa menikmati udara Indonesia yang sejernih ini. Itu berkat ya di luar dari seluruh sejarawan. Saya pikir pemimpin itu pelopor seperti Sukarno dan lain-lain banyak. Tapi karena sekarang lagi di Indonesia, saya pikir saya harus tidak lupa aja semerah kan. Karena jangan lupa, sejarah yang saya pikir itu bisa menjadi telopor. Bagaimana pemimpin ke depannya? Itu salah satu contohnya. Pelopor lah. Pelopor ya sebagai seorang pelopor. Pemimpin itu adalah pelopor. Sebenarnya dari Mas Reza, pemimpin itu apa sih? Bagi saya seorang pemimpin itu peneladan ya. Artinya, karena bagi saya makna sesungguhnya dari kepemimpinan itu adalah keteladanan. Jadi bagaimana kemudian seorang pemimpin, karena ketika kita menjadi sosok pemimpin, pasti kita akan jadi sorotan. Dan segala tindak perilaku kita pasti akan dilihat oleh orang banyak, sehingga kita sangat perlu untuk bisa memberikan keteladanan yang baik. Oke, berarti kepemimpinan identik dengan keteladanan ya? Keteladanan, ibu saya. Oke, pelopor dan keteladanan. Semuanya udah berat-berat banget nih. Nah, kalau dari kalian saya lihat, kalian ada orang dengan segudang prestasi, dengan segudang pengalaman, banyak sekali pengalaman yang udah kalian berdua dapatkan. Kira-kira, bisa nggak sih diceritakan karya apa yang telah kalian hasilkan, terutama kurang lebih selama kalian menjadi seorang mahasiswa di Bodo Gijaya, tiga tahun setengah ini ya? Jadi, kalau saya gini, saya punya tiga patokan, bagaimana mahasiswa bisa berhasil? Pertama, akademisi. Bagaimana teman-teman ini tidak terlalu meremehkan akademisi. Alhamdulillah, saya lulus sampai saat ini sudah selesai semua, kuliah, yang erat tinggal memperkenalkan skripsi. Memang kan semester tujuh skripsi ya, gitu kan? Jadi, saya sudah memperkenalkan ibu atas itu. Dan juga bagaimana pencipta. Saya pikir pencipta ini salah satu tugas mahasiswa, bagaimana kita menciptakan satu lingkungan yang baik. Alhamdulillah, saya sudah bisa menciptakan sebuah organisasi yang alhamdulillah sekarang sudah berjalan dengan lancar, yang juga banyak. Itu salah satu indikator bahwa yang sudah saya lakukan. Dan juga pengabdi. Ini yang terakhir, langkah terakhir saya mengabdi untuk berhujaya. Saya pikir di sini saya bisa melakukan yang maksimal, bukan untuk melihat kekuasaan, bukan kata Mas Reza, bukan untuk melihat bagaimana kekuasaan itu kita gapai, tapi bagaimana kita bermanfaat. Yang penting mengabdinya ini dengan secara positif. Oke, berarti berbicara tentang karya, menurut Mas Yahrul itu ada tiga poin yang penting. Masalah akademisi, yang kedua pencipta, dan ketiga pengabdian. Dari penciptaan ini, katanya Mas Yahrul yang membentuk sebuah organisasi. Organisasi apa sih? Boleh diceritakan gak sih perjuangannya membentuk sebuah organisasi? Jadi sebenarnya banyak sih. Penciptaan ini saya sudah, alhamdulillah dulu, jadi ketua delegasi Brawijaya untuk University of Darwin di konferensi. Itu saya menjadi ketuanya dari anak via ekonomi. Itu yang saya pegang. Dan juga kalau menciptakan organisasi, alhamdulillah, terima kasih. Sama-sama dari Bekasi. Terima kasih. Itu bisa menjadikan, terlalu kukur bagaimana suatu mahasiswa gak cuma akademisi doang, bisa menciptakan sebuah organisasi. Ini kan tantangan gitu ya. Gimana ke depan Indonesia, bisa menciptakan suatu kebijakan-kebijakan di luar dari apa yang difikirkan oleh orang-orang masyarakat lainnya. Oke, baik. Berarti himpunan mahasiswa, buat mahasiswa Bekasi, Semalaraya ya? Foundernya ya berarti. Iya, alhamdulillah. Kalau di Mas Reza, pelopor. Oh iya, pemimpin pelopor, membentuk sebuah organisasi, himpunan mahasiswa Bekasi. Oke, luar biasa. Kalau di Mas Reza, karya itu apa sih yang sudah diciptakan selama ini? Ya, alhamdulillah ya. Kalau saya memang langsung lewat wadah-wadah organisasi yang kemudian saya ikuti. Saya ikut berbagai macam kepantian, kemudian berbagai organisasi juga. Dan alhamdulillah ya, kalau bagi saya, salah satu hal yang kemudian harus dilakukan bagi seorang pemimpin, adalah juga harus bisa menciptakan sebuah perubahan. Dan pola organisasi, kemudian yang saya tata, selama saya memimpin sebagai presiden BF Pertanian, kemudian juga berbagai macam aktivitas dan prestasi juga. Alhamdulillah, pernah saya ikuti ya di tingkat nasional juga ya. Jadi, saya dulu pernah ikut Forum Indonesia Muda, di sana juga. Alhamdulillah, kebetulan proyek kelompok saya juga waktu itu jadi salah satu yang terbaik saat itu. Ya, alhamdulillah sempat jalan beberapa, tapi kemudian, ya karena beberapa aktivitas-aktivitas anggotanya juga yang kemudian sulit, sehingga agak lepas. Tapi alhamdulillah, silaturahim kita masih terjaga. Kemudian juga, kita, Brawijaya ini, alhamdulillah, di kepengurusan saya, punya bergending position yang bagus di ikatan BEM Pertanian Indonesia. Jadi, bahkan kalau di kepengurusan, alhamdulillah, jumlah kita sekarang paling banyak dibandingkan kampus-kampus lainnya. Sampai presiden nasional satunya pun dari BEM Pertanian sekarang. Dari BEM Pertanian. Iya, terus anggota-anggotanya juga alhamdulillah terbanyak begitu ya. Tapi yang terpenting bagi saya, bagaimana kemudian setelah kita bisa punya bergending position yang bagus, punya relasi yang bagus, bagaimana kemudian kita bisa menebar kebermanfaatannya. Sehingga lewat wadah organisasi, saya lewat organisasi, mas, eh, mbak, ya mas dan mbak gitu ya. Jadi, ya lewat organisasi, bagaimana kemudian kita menciptakan program-program kerja yang itu bisa bermanfaat tidak hanya bagi mahasiswa, tapi juga masyarakat. Lewat gerakan gerakan avokasi mahasiswa, kemudian juga pengabdian kita kepada masyarakat. Alhamdulillah, BEM Pertanian punya Densa Binaan juga ya, di daerah Wajak. Jadi, suatu daerah yang dari segi pertanian memang sangat perlu diperhatikan. Alhamdulillah, kita kemarin sudah melakukan pengabdian masyarakat ke sana, kita juga pernah melakukan Bina Desa Nasional. Bertepatan saat itu, malam harinya itu Gunung Kelut meletus. Nah, pagi harinya itu kita langsung pengabdian masyarakat bersama mahasiswa-mahasiswa BEM Pertanian di Indonesia juga waktu itu. Jadi, dan berbagai macam program-program yang mencerdaskan bagi mahasiswa. Di sana adalah kesempatan saya untuk berkarya bersama teman-teman. Oke, bisa diceritakan nggak sih salah satu proyeknya kalau tadi dari Mas Yahril membuat himpunan mahasiswa Bekasi, kalau dari Mas Reza, apa yang sudah dibentuk? Kalau saya dulu di waktu di Forum Indonesia Muda kita buat Low Comic Project namanya. Oh, iya. Jadi, komik hukum, waktu itu sempat jalan beberapa bulan sebelum akhirnya karena kesibukan masing-masing air agak lepas juga. selain itu proyek sosial yang pernah saya lakukan ya itu sih saya lewat organisasi organisasi dan kepanitian yang saya jalani. Jadi, waktu pengabdian-pengabdian masyarakat kita langsung terjun ke petani kemudian juga kita langsung turun ke masyarakat kelut waktu itu pada saat terjadi bencana itu. Jadi, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih seperti itu ya. Waduh, berarti memang sudah banyak yang dihasilkan untuk Brawijaya dan untuk Indonesia tentunya. Kalau melihat sekarang kita masuk ke Brawijaya dari Brawijaya sudah lama ini berdiri dan kalian sudah menjadi mahasiswa Brawijaya kurang lebih hampir 4 tahun kira-kira Brawijaya dalam pandangan kamu itu seperti apa sih? Kalau saya sudah memandang Brawijaya sudah hebat. Sudah hebat ya? Sudah hebat tapi kedepannya saya mau bikin lebih hebat. Mau bikin lebih hebat lagi? Kenapa saya bisa bilang hebat? Karena saya pikir indikatornya pertama kok bisa-bisanya Brawijaya mendapatkan akretesi B dalam beberapa bulan bisa A lagi. Itu salah satu indikator dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan Brawijaya ini kok lebih enak dilihat daripada universitas lain. Contoh misalnya UKT ini kok lebih aman daripada kampus lain atau misalnya kebijakan sekarang parkir ini kan Pak Rektor ini sudah bagus gitu kan berat parkir rapi kalau dulu mungkin kita semester 1 semester 2 awal-awal itu parkir merawat sangat-sangat tidak kondusif yang saya pikir sekarang Brawijaya sudah hebat tapi kedepannya karena saya dari EM mau membawa lebih hebat lagi kedepannya. Oke gitu berarti memang saat ini sudah hebat sudah hebat cuma ingin membawa lebih hebat lagi ya kedepannya untuk Brawijaya. Kalau di mas Reza sendiri pandang mas Reza terkait UB? Ya saya juga melihat Brawijaya sudah punya prestasi yang baik gitu dari segi kemahasiswaan dan juga dari sisi akademiknya ya penelitian-penelitian kita banyak yang sudah berprestasi di tingkat nasional atau internasional bahkan kita juga sudah tiga kali ya kalau dasar juara umum PIMNAS begitu kan ya dan juga kita juga di kemahasiswaan punya bargaining position yang bagus begitu di tingkat nasional ya ya saya bangun di BEM Pertanian kemudian juga setahu saya di BMSI pun EMUB ini punya bargaining position yang cukup baik begitu dan diperhitungkan paling tidak ya sejauh ini di regional Jawa Timur kita beberapa kali menjadi koordinator wilayah begitu dan saya kira itu adalah salah satu bukti bahwasannya EMUB saat ini pun sudah baik begitu sebenarnya hanya saja ke depan ya saya ingin EMUB ini ya bisa menjadi garda terdepan dalam mengawal mengawal isu-isu ya mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah begitu ya baik di tingkat nasional maupun regional begitu karena saya percaya bahwasannya ke depan pembangunan Indonesia ini saya melihatnya justru karena sistem kita yang otonomi daerah ya justru nanti akan banyak dilakukan oleh daerah-daerah sehingga ke depan EMUB perlu bisa mengabdikan dirinya lebih banyak untuk mengawal isu-isu lokal dan kita banyak melakukan pengabdian-pengabdian masyarakat ke sana sehingga implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi pun bisa kita lakukan bisa kita lakukan berarti memang Brawijaya sudah baik ya saya kira sudah baik saat ini kan Brawijaya masuk ke 5 besar universitas terbaik di Indonesia ya nah dengan melihat kampus-kampus lainnya kayak ada kampus-kampus besar UI ITB dan UGM nah kira-kira apa sih yang bakal kalian lakukan untuk Brawijaya agar Brawijaya bisa menjadi lebih hebat dan lebih baik lagi untuk mungkin bisa mencapai posisi yang di atas kalau saya gini mbak jadi emang saya punya pandangan bahwa kita ini di internal sudah hebat gitu kan di internal Brawijaya sudah hebat kita harus mbak keluar jadi kalau saya melihat teman-teman dari UGM atau UI mereka tuh pakai jas alam materi itu bukan hanya di kampus kalau di Brawijaya itu pakai jas itu cuma apa pas mabah mabah uas kalau teman-teman atau TA tugas akhir itu saja nih pakai tapi kalau teman-teman ini pas di sastiun di terminal di bandara itu pakai almet ini tuh saya pengen ubah paradigma teman-teman di Brawijaya ke depannya mulai dari langkah ospek sampai bagaimana konsep ke depannya ini Brawijaya ini bangga memakai almet itu saja tujuannya bagaimana teman-teman ini menganggap Brawijaya sekarang Brawijaya sudah wah sudah wah banget anak-anaknya sekarang sudah bangga pakai almet saya juga dulu waktu awal-awal mabah sempat terus pakai almet tapi lama-kelamaan kok jadi wah anak-anak gak ada yang mengikuti merasa aneh gitu ya karena pakai pengera yang naritas pakai anak sendiri akhirnya saya coba ngikutin biar teman-teman ini saya masuk tapi saya mau coba lagi saat ini bagaimana nanti ke depannya ini Brawijaya ini bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia karena ke depannya ini Indonesia kan dipimpin sama generasi muda kita kira ini kan calon pimpin masa depan saya pikir harus dibangun dari Brawijaya dulu karena kita berangkat dari Brawijaya karena ke depannya tadi mengambil peran penting di BMSI karena BMSI bagian dari bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia kita kritisi dari BMSI itu kita mengambil peran penting agar Nabi Brawijaya bisa naik oke baik berarti dengan menubuhkan kebanggaan terhadap almamater ya salah satu hal paling kecilnya adalah penggunaan almamater saat di kompres oke kalau di Mas Reza sendiri ini untuk meningkatkan dari eksistensi itu kan muncul dari keaktifan dari sebanyak aktivitas kita partisipasi kita dan itu menunjukkan semakin lama akan menunjukkan eksistensi kita juga termasuk ya kalau saya sepakat begitu dengan konsep bahwasannya kita harus membangun bergending position di BMSI yang baik begitu bagaimana kemudian kita dalam mengawal isu-isu nasional kita bisa menjadi gara terdepan juga begitu ya isu lokal isu nasional juga kita berpartisipasi kajian-kajian strategis kita bahkan ya saya juga tertantang sebenarnya kalau kemudian kita ada gerakan mahasiswa dan yang mengakomodin mempelopori adalah mahasiswa berwijaya karena saya kira bahkan ya saya sempat tertarik begitu ketika kemudian di Depok di Universitas Indonesia masyarakat sekitarnya itu justru menantikan ada gerakan mahasiswa dari UI begitu ketika ada satu permasalahan waktu itu ya kalau tidak salah terkait stasiun UI yang perdagangnya kalau tidak salah ya nah mereka itu menantikan begitu sekarang mereka merasa bahwasannya BEMUI itu ada begitu saking mereka merasa BEMUI itu ada sampai akhirnya masyarakatnya pun nunggu gitu loh ini kok ketika kita merasa ada kebijakan ketika pedagang pedangnya itu merasa dirugikan atas kebijakan pemerintah yang mereka nantikan itu siapa ya BEMUI justru dari mahasiswa ini kemana ke BEMUI kok gak aksi-aksi saya gak mengatakan aksi itu hal yang buruk tapi ketika ini untuk kebaikan kenapa tidak kemudian juga di UGM BEM UGM itu bergening posisi yang baik juga di masyarakatnya nah lantas kenapa kemudian kita juga tidak ambil bagian dari itu sehingga ya selain tadi membangun bergening posisi yang baik ya dengan komunikasi yang baik dengan BEM-BEM universitas yang lain saya kira juga bergening posisi yang baik perlu juga ada di masyarakat begitu bagaimana kemudian ketika ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak bersahabat bersahabat bagi masyarakat kita juga harus turun partisipasi begitu banyak cara saya kira entah melalui aksi turun ke jalan atau kemudian kita lakukan pengabdian masyarakat seperti yang tadi saya sampaikan itu adalah salah satu cara yang kemudian bisa kita lakukan saya kira gitu jadi itu adalah salah satu bentuk partisipasi kita untuk menunjukkan eksistensi kita tapi bukan semata-mata eksistensi tapi lebih kepada untuk bermanfaatkan bagi lingkungan sekitar oke baik nah padahal melihat sekarang kondisi di Brawijaya kurang lebih 60 ribu mahasiswa ada Brawijaya dimana dengan sebenarnya kita kaya akan SDM sebenarnya manusia yang ada di Brawijaya bagaimana cara teman-teman cara kalian berdua ini untuk mengajak mereka untuk bergerak bersama kalian untuk membuat Brawijaya ini lebih hebat dan lebih baik lagi kalau mungkin mas Reza dulu saya dulu oke kering masyarakat terus ya oke saya kan kembalikan lagi ke visi misi saya sebenarnya dan ini sudah tertuang juga dalam misi saya yang pertama saya akan bangun hubungan baik dulu dengan teman-teman di BM Fakultas ya hebunan mahasiswa jurusan termasuk juga forum daerah ya juga UKM-UKM di Brawijaya ini supaya kemudian saya percaya bahwasannya melalui kedekatan emosi orang akan lebih merasa nyaman bersama kita sehingga kalau kemudian kita mau mengajak melakukan suatu hal apalagi hal ini baik saya kira akan banyak orang yang lebih bisa berpartisipasi bersama kita jadi melalui hubungan baik itu yang pertama kemudian yang hal berikutnya saya kira memberikan pencerdasan-pencerdasan yang memberikan pemahaman-pemahaman semangat-semangat berkarya bahwasannya ke depan kita sebagai pemuda tidak boleh menjadi mahasiswa yang pasif begitu saja ya apalagi hanya memikirkan diri sendiri tidak tidak boleh seperti itu karena kita sebagai seorang mahasiswa juga sebenarnya dinantikan peranannya di masyarakat salah satu strategi saya salah satu strategi iya itu ya dan untuk masyarakat sendiri apa sih yang berkata jadi yang pertama memang sama jadi koordinasikan dengan BEM memang itu juga salah satu program dan fisik saya memang bagaimana mengkoordinasikan saya memang dalam 100 hari pertama saya kerja saya sudah membuat prinsip bahwa koordinasi dalam 100 hari pertama saya kerja itu harus jelas koordinasi dengan BEM himpunan LOF untuk KM dan ORDA terus jelas bagaimana kita bermain ini untuk Brawujaya kedepannya seperti apa dan kedua saya pikir kita harus sepakat bahwa teman-teman Brawujaya ini tidak semua seberuntung kita melihat apa keaktifitas kita seperti ini teman-teman di luar ini kan banyak yang dalam tanda kutip ini kan pasif ya itu yang kita mau ambil teman-teman dari situ dengan cara entertainment mereka kan suka-suka seni saya pikir saya mau membuat pensinya anak kuliahan pensinya anak kuliahan mereka tertarik jadi contoh misalnya saya belum melihat ya belum pernah melihat Niji atau Salon Saifel ini diundang oleh M biasanya dari himpunan atau BEM saya pikir kenapa enggak EM melakukan itu untuk menarik teman-teman yang dipikir ini EM sudah jauh sudah jauh melangkah ini saya mau tarik lagi bahwa teman-teman yang istilahnya apatis ini ayo kita gabung ngakirai kita gabung ngakirai kita bangun berada di jaya menurut apa pesan teman-teman mulai dari seni atau dari kekaryaan yang kalian bisa karena saya pikir nanti ketika pensinya anak kuliahan ini tidak sekedar pensi kalau pensinya anak kuliahan anak SMA kan datang nonton berantem bubar tapi kalau anak kuliahan nanti ada bazar ada seminar itu bisa membuat teman-teman itu ternyata EM ini sekarang peduli ternyata EM ini sudah punya pandangan ke depan buat berada jaya tidak hanya melulur di atas karena memang teman-teman EM saat ini atau teman-teman organ lain di berada jaya menganggap wah ini sudah jauh EM sudah melangkah jauh ya munggu kita balik lagi ke bawah oke oke baik berarti memang sudah ada pandangan ke depannya ya nah nih pertanyaan yang terakhir seringkali untuk menjadi seorang pemimpin itu diukur dengan parameternya seperti track record dan rekam jejak dengan berbagai pengalaman dan berbagai jaringan yang kalian punya pantas gak sih kalau dari mas Adi dulu pantas gak sih untuk menjadi seorang presiden oh ya mas Raya Adi insyaallah saya kira orang-orang yang di sekitar saya yang kemudian menilai dan juga artinya apa kalau kemudian hari ini saya sudah melangkah sebagai calon presiden eksekutif mahasiswa artinya ini menunjukkan bahwasannya saya juga pantas untuk menjadi seorang presiden eksekutif mahasiswa ya artinya sehariannya saya berlirik di sini pun karena memang orang-orang merasa saya pantas dan insyaallah saya pun merasa diri saya siap untuk maju sebagai calon presiden eksekutif mahasiswa oke berarti pantas oke siap kalau dari mas Syahril sendiri pantas apa gak sih dari seorang Muhammad Syahril Mubarak untuk menjadi seorang presiden eksekutif mahasiswa ya jadi suatu kepatasan yang tertidaknya saya pikir itu adalah lingkungan kita yang menilai jadi saya tidak bisa melihat diri saya ini pantas atau tidak karena ketika saya menilai diri diri saya sendiri berarti saya sudah buruk saya sudah tidak melakukan kebaikan dalam diri saya sendiri saya pikir teman-teman bisa melihat bagaimana saya bekerja bagaimana saya sudah melakukan totalitas di luar kampus atau di dalam kebus yang mendasari bagaimana teman-teman percaya terhadap saya memang kalau sedikit cerita memang awalnya saya tidak bilang mau saya gak mau saya mau lulus cepat kalau akademisi sudah selesai ditunggu di rumah buat ngapa-ngapain bantu orang tua tapi teman-teman memberikan alasan yang sangat kuat yang akhirnya saya pikir ya omong gue tapi teman-teman kita bantu bareng-bareng jangan sampai saya ini berjuang sendirian saya ini bukan bukan superman saya pikir saya bukan superman atau superhero lainnya saya pikir saya hanya yang menurut saya biasa kalau kita bekerja bareng kita ini berjuang lebih abad lagi ke depannya itu ya berarti masa kepantasan biarkanlah lingkungan yang nilai ya bukan hanya dari visi misi dan broker tetapi dari aksi-aksi nyata yang bakal dilakukan nantinya oke mahasiswa selalu digadang-gadang sebagai agen perubahan tumpuan harapan akan negeri ini disematkan di pundak mahasiswa setiap orang harus memilih pertimbangan rekam jejak visi misi barangkali juga untung rugi mengapa memilih Reza Adi Pratama dan mengapa memilih Muhammad Syahril Mubarak jangan lupa Rabu 10 Desember 2014 hadir ke TPS terdekat di masing-masing fakultas kalian dan gunakan hak pilih kalian saya Tasha Isitika mewakili seluruh kerabat kerja berdegas pamit undur diri UB TV be the best oke